Hai Bunda, Juliana Muhtar kini tengah menjalani perannya sebagai istri tentara. Pada 27 Mei 2022 lalu, Bunda yang akrab di Sapa Uli tersebut resmi dipersunting oleh pria bernama Nur Wahyudi yang merupakan seorang perwira TNI. Dalam kesempatan wawancara eksklusif yang dilakukan Hai Bunda, Bunda Uli menceritakan mengenai pengalamannya menjadi istri tentara. Mungkin kalau dulu ya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Saat kita dunia entertain dengan dunia sekarang menjadi istri tentara itu, sebenarnya sama aja mbak. Kita tetap bergaul, kita bersahaja, dan menemukan orang yang beda-beda, dengan beda karakter, terus banyak orang. Kalau entertain, kita datang ke suatu lokasi syuting, kita berbaur, sampai ke kru-kurunya kita berbaur, di sini juga seperti itu. Saat kita datang ke sebuah acara, kita bertemu semua orang gitu. Cuma ada perbedaannya, mungkin kalau di entertain itu ya, kita bisa asal untuk berbicara. Kalau di sini mungkin kita harus tahu sama siapa kita berbicara, kalau senior harus seperti apa, kalau untuk junior seperti apa. Tapi perbedaannya nggak ada, kekeluargaan, bersahaja, ya enak sih sama aja. Selain melakukan tugas sebagai Bunda dan istri, Bunda Uli ternyata punya hobi berkebun. Wanita asal Aceh tersebut memiliki berbagai tanaman buah dan sayur di halaman belakang rumah dinas yang ditempatinya. Nah ini sekarang kebun saya, kalau kemarin sih baru panen, makanya sekarang baru ditanamin lagi benih-benihnya. Kalau ini nih kangkung, nah tadi baru disiramin sih, ini kangkung. Dan ini edamame, edamame itu tumbuh 3 bulan sekali. Jadi ini baru setengah bulan lebih lah. Jadi udah mulai tumbuh daun-daunnya. Dan ini ada bayam, ini bayam hijau, ini ada bayam merah. Nah kalau ini tomat, ini tomat, sampai di belakang ada jagung. Jadi ini luas banget, jadi pas waktu saya pindah, ini tuh kosong. Kosong banget. Dan mulai kalau saya berpikiran gimana kalau menanam sesuatu. Karena yang dulu tinggal di sini pun seperti itu, berkebun. Nah jadi kita beraktifitas berkebun. Itu ada jagung banyak. Dan ada pisangnya juga, ada ubi. Dan seperti ini nih, saya baru ngambil pohon nangka, buahnya udah mulai tumbuh. Nah, ini dia. Hati-hati getahnya. Nangkanya sudah mulai bisa dipanen. Bisa dilihat di sini-sini, tuh tuh hasil hari ini. Gitu, kalau cabai juga ada. Ada juga di sini cabai. Di sini biasanya pakcoy. Kalau kemarin penuh dengan pakcoy. Tapi sekarang udah saya tanam cabai hijau. Karena saya bilang saya sering buat sambal. Mending banyak cabai. Memiliki ayah dan dua adik yang juga seorang TNI, membuat Bunda Uli tidak asing lagi dengan dunia tentara Bunda. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa akan bersuamikan seorang tentara juga. Jadi emang sih sebenarnya pada dasarnya kan awalnya memang keluarga tentara. Papaku seorang tentara, adikku dua orang kita, tiga saudara dua-duanya tentara. Dan gak tahu kenapa takdir membawa saya juga menjadi salah satu keluarga tentara. Nah, itu juga takdir dari Allah yang saya sampai sekarang pun sambil duduk itu mikir. Ya Allah gitu ya, emang takdir itu gak tahu gitu. Jadi udah terbiasa sebenarnya. Ngelihat adik-adik ipar. Pas mereka memakai baju seragam. Menampingi suami. Melihat orang tua sendiri juga. Jadi sebenarnya udah biasa. Awalnya sih awal banget waktu saya masih SMU itu emang gak berminat gitu. Karena mikirnya, aduh saya pengen punya karir sendiri. Kalau dulu seperti itu. Nah, saat saya udah dewasa, saya mendapatkan jodoh di dunia ini gitu. Ternyata asik-asik aja gitu. Yang penting kita ikhlas, kita tulus. Kita melakukan secara apa ya. Kita tahu kita di sini karena suami. Ya, kalau saya sih tulus aja. Ngelakuin apapun tuh tulus gitu. Ngelakuin apapun tuh tulus. Ngelakuin apapun tuh tulus. Ngelakuin apapun tuh tulus. Ngelakuin apapun tuh tulus.